Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam doa malam GKJ Joglu. Sebelum kita bersama-sama berdoa, saudara-saudara, mari kita menyimak firman Tuhan dalam kitab Amsal, pasal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhan lah yang menentukan arah langkahnya. Saudara-saudara seringkali kehidupan digambarkan selayaknya sebuah perjalanan, termasuk dalam perikop yang kita baca. Pada hari ini langkah manusia, bayangan-bayangan akan masa depan yang dipikirkan oleh manusia digambarkan sebagai jalan. Kita sering merangkai berbagai jalan dalam kehidupan kita. Kita berencana ini, itu, sedetik kemudian, sejam kemudian, tahun depan, bulan yang akan datang, dan seterusnya. Tetapi pengamsal yang bijak itu mengingatkan kita bahwa betapapun banyak jalan, tetapi di dalam langkahnya, menentukan arah langkahnya adalah Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, marilah kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang terbatas, yang memang kita bisa menentukan berbagai langkah kehidupan berdasarkan hikmat dan akal budi yang Tuhan berikan. Tetapi janganlah lupa untuk mengerahkan dan menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Tuhan yang menuntun langkah kita, Ia yang menentukan arah langkah kita. Bersandarlah kepada Tuhan, saudara-saudara, karena Ia adalah Tuhan yang akan menentukan langkah kita. Tuhan memberkati kita. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapak kami yang penuh kasih, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk segenap perlindungan dan penyertaan-Mu. Kami teringat, Ia Tuhan, akan kebijaksanaan dan firman-Mu pada hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa kami boleh dan bisa saja menentukan banyak jalan. Tetapi hanya Engkau lah, Ia Tuhan, yang menentukan arah langkah gerak kami. Mampukanlah kami dan teguhkanlah kami, Ia Tuhan, untuk menyerahkan diri kami seutuhnya kepada-Mu. Terutama di saat kami menghadapi pergumulan-pergumulan di kehidupan ini. Bantulah kami ya Tuhan untuk senantiasa mengandalkan Engkau, untuk berjalan di dalam langkah yang Engkau tetapkan. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit, ataupun sedang dalam pemulihan, sembuhkan dan sertai mereka Tuhan. Terutama saudara-saudara kami yang terdampak COVID-19. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk penanganan pandemi di Indonesia. Berkatilah pemerintah dan sertailah mereka. Kami juga berdoa pelaksanaan vaksinasi booster di Indonesia, agar upaya ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan partisipasi yang besar dari masyarakat. Untuk kegiatan gereja kami ya Tuhan, kami berdoa untuk panitia yang tengah bekerja keras mempersiapkan pascah dengan segala rangkaian acaranya. Sertailah mereka ya Tuhan dan bantu kami juga untuk turut, mendukung dan terlibat. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.